Ada al-Quran mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kami, negara-negara para wartawan Sangatlah anda fahami bahwa Israel ternyata begitu jahatnya kepada wartawan Kepada jurnalis dan jurnalisme Kemarin setelah Israel hadiah mereka bunuh Mereka membunuh juga dua wartawan Israel Bull dan kameramennya Sudah lebih dari 162 wartawan yang ditewaskan Israel Sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023 yang lalu Jumlah ini bahkan jauh lebih banyak Ketika jumlah wartawan yang meninggal Dalam Perang Dunia Kedua beberapa tahun Ini lebih banyak daripada seluruh wartawan yang meninggal Dari tahun 2022 hingga 2023 Rekarikan wartawan dunia pers Harusnya juga berada di hada terdepan Membela dan solidaritas dengan para wartawan Yang telah dilakukan kejahatan kemangsian kepada mereka Rekarikan wartawan dan rekarikan para pemuda Rekarikan para mahasiswa Rekarikan para ibu dan para anak Mereka adalah korban-korban terbesar Atas kejahatan kemanusiaan di belakang Israel itu Selamatkan Palestina Selamatkan Gaza Selamatkan Gaza Selamatkan kemanusiaan Stop ke Nusaida Stop ke Nusaida Stop ke Nusaida Selamatkan Gaza Selamatkan Gaza Selamatkan Gaza Palestina Merdeka Palestina Merdeka Palestina Merdeka Penyaklah Israel Penyaklah Israel Penyaklah Zionis Allahuakbar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tenda sebelah sana Tapi nanti itunya di break berpandang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon kutiza ya Pak Wakil juga bisa Cuman nanti setelah ini Merdeka Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Palestina Merdeka Palestina Merdeka Palestina Hancur Israel Hancur Israel Hancur Israel Hancur Israel Terima kasih, saudara-saudaraku seagama, sebangsa dan setanah air, hari ini di depan kantor kedutaan besar, Amerika Serikat minta melakukan aksi untuk yang kesetiaan kali. Mengapa di depan kantor kedutaan Amerika, Dr. Hidayatullahit tadi sudah menyebutkan, Amerika adalah negara yang paling bertanggung jawab karena telah melindungi, karena telah mendukung Israel untuk melakukan genosida. Hancurkan Israel Hari ini kita berkumpul untuk memenuhi amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Terima kasih, saudara-saudara. Terima kasih, saudara.